Sebelumnya, Dijen Perhubungan Udara Kemen Hope memberikan izin kepada konjen Tiongkok untuk mendaratkan pesawat penjemput di Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Pesawat yang dipakai adalah milik maskapai China Eastern Airlines bertipe Boeing 737-800NG. Penjemputan pertama turis Tiongkok dari Bali menggunakan armada pesawat sewaan China Eastern Airlines dengan rute asal Guangzhou Denpasar dan bertujuan akhir di Bandara Kota Wuhan. Selain melakukan penjemputan, pesawat asal Tiongkok ini juga membawa sejumlah kru dan tim pedis untuk melakukan protokol kesehatan pada penumpang sebelum masuk pesawat dan dipulangkan ke Wuhan. Sekitar 3 ribuan turis warga negara Tiongkok diperkirakan masih berada di Denpasar, Bali. Mereka tertahan akibat pemberlakuan kebijakan penutupan jalur udara dari dan menuju Tiongkok. Rencananya jika mendapatkan izin penuh, pemulangan turis Tiongkok akan dilakukan secara kontinu dalam beberapa tahap.